Halo Sobat Tanyo, Barber Shop adalah bisnis pangkas rambut dengan target market khusus pria. Oleh karena itu, selain memangkas rambut, biasanya Barber Shop juga menyediakan layanan grooming untuk pria seperti merapikan kumis, janggut, serta brewok. Saat ini, bisnis Barber Shop merupakan satu dari sekian bisnis yang potensial karena para pria di kota metropolitan sudah sangat perhatian terhadap penampilannya. Tidak hanya soal baju yang digunakannya, bahkan kerapian rambut, lengkung kumis, serta ketebalan brewok pun turut menjadi pertimbangan. Bagi kamu yang masih pemula, berikut kami sajikan langkah-langkah untuk memulai bisnis Barber Shop. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Market Segmen dan Lokasi Menentukan market segmen adalah hal terpenting sebelum memulai bisnis. Setelah jelas siapa target pasarmu, barulah menentukan lokasi yang sering dilalui oleh target pasarmu. Misalnya jika mereka adalah mahasiswa, maka kamu bisa memilih lokasi yang berdekatan dengan kampus, atau yang dekat-dekat dengan kompleks kos-kosan atau asrama mereka. Bersebelahan dengan tempat nongkrong atau di dalam mal pun tidak masalah. Selama lokasi barbershopmu bisa dijangkau dengan mudah oleh pasang mata pelanggan potensialmu. Perdalam Skill dan Pengetahuan Meskipun kamu adalah seorang owner, kamu juga harus memiliki skill dan pemahaman tentang foto rambut. Khususnya tentang model-model rambut yang sedang hits, kekinian, dan diminati oleh pangsa pasarmu. Siapa tahu, suatu saat nanti karyawanmu tidak bisa masuk dan kamu sendirilah yang harus menjalankan bisnismu. Selain itu, memperdalam skill dapat sangat bermanfaat, khususnya ketika kamu memutuskan untuk tidak memperkerjakan karyawan dan mengerjakannya semuanya sendiri. Bisa hemat bukan? Branding Yang Pas Tentukan nama dan logo yang pas, mudah diingat, dan kekinian sesuai dengan target marketmu dan tidak pasaran. Tidak ada salahnya berinvestasi dengan berkonsultasi pada pakar branding terkait nama brand beserta filosofi dalam logo yang akan kamu gunakan. Jangan sekali-sekali menjimplak brand lain demi menggaet pelanggan karena nantinya akan menjadi masalah yang justru bisa menjeratmu. Konsep Barbershop Setiap bisnis sebaiknya memiliki konsep yang jelas. Konsep yang jelas muncul dari branding, target pasar, dan lokasi yang jelas pula. Jika kamu telah memiliki ketiganya, maka mudah bagi kamu untuk mulai merancang sebuah barbershop yang konterkonsep. Jika target marketmu adalah mahasiswa, kamu bisa merancang barbershop dengan nuansa santai namun dengan harga yang terjangkau. Keuntungan dari jasa pangkas rambut mungkin sedikit, namun kamu bisa mengoptimalkannya dengan menjual produk lain seperti pomade dan grooming untuk pria. Alat dan Fasilitas Setelah menentukan konsep barbershopmu, saatnya untuk memutuskan fasilitas apa saja yang harus ada di barbershopmu. Belilah peralatan seperti kursi pangkas, kursi keramas, cermin, alat cukur, foam, gunting, kuat, sisir, sikat, silet, dan segala macamnya. Paket dan Layanan Buatlah beberapa paket pilihan karena tidak semua customer datang hanya untuk memangkas rambut saja. Cobalah buka jasa seperti krimbot, hair coloring, cukur jenggot, atau kumis, dan tawarkan paket pilihan lainnya. Kamu juga bisa merancang sistem booking, yakni sistem di mana pelanggan bisa membuking untuk datang ke barbershopmu dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya tanpa perlu mengantri. Ini bisa menjadi salah satu cara ampuh agar customer nyaman dengan pelayanan yang kamu berikan. Harga dan Promosi Kamu bisa mencari beberapa referensi mengenai harga dengan cara mendatangkan beberapa usaha serupa atau mencari referensi di internet. Lakukan juga promosi untuk memperkenalkan bisnis kamu kepada orang-orang dengan menggunakan website, sosial media, brosur, ataupun spanduk. Gunakanlah sistem diskon atau potongan harga khusus di awal usaha karena itu akan menarik minat customer untuk datang. Jika memungkinkan, ajaklah teman yang kerabatmu untuk ikut mempromosikan barbershop baru-mu. Berikan pelayanan terbaik untuk para pelanggan pertama kamu. Itulah tujuh langkah memulai bisnis barbershop untuk pemula. Bagaimana? Apakah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tanyo ID. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.